Seekor babi berwarna hitam yang diduga sebagai babi ngepet baru-baru ini berhasil ditangkap oleh warga Kampung Badahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Isu yang menyeruak kekalangan publik itu sontak menjadi sorotan dan viral sehingga mencuri perhatian. Sebelumnya, warga mengaku bahwa sering kehilangan uang sejak satu bulan yang lalu. Kejadian tersebut terus berulang di tiap malam Selasa dan malam Sabtu. Setelah berembuk warga sekitar sepakat untuk menangkap babi itu dan berhasil. Ketika ditangkap babi tersebut menyerupai celeng alias babi hutan dengan warna hitam dan berukuran besar seperti anjing dewasa. Penasaran? Berikut ulasan selengkapnya beserta dengan potret penampakannya. Berhasil ditangkap. Setelah satu bulan banyak meresahkan warga yang mengelu sering kehilangan uang di malam Selasa dan malam Sabtu, akhirnya warga Kampung Badahan berhasil menangkap seekor babi yang diduga sosok penjelmaan babi ngepet. Dijelaskan oleh Kapol Seks Sawangan AKP Ryo Tobin bahwa saat ditangkap, sang babi terlihat memakai sebuah kalung dan juga ikat kepala. Memakai kalung kayu berwarna hitam dan memakai ikat di kepala berwarna merah, saat ini ukuran babi tersebut mengecil terang Ryo Tobin pada Selasa 27.4 kemarin. Ditangkap dengan sorban warna hijau dan sapu lidi. Kapol Seks menjelaskan bahwa sekitar sebulan lalu ada warga yang melihat penampakan babi tersebut dan sempat ditangkap namun berhasil kabur. Hingga pada akhirnya kemudian sepakat untuk kembali menangkapnya pada Senin 26.4 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ada pukul 24 waktu Indonesia Barat, warga melihat ada tiga orang mengendarai motor dan satu orang turun menggunakan jubah menuju kebun milik warga. Lalu lelaki berjubah itu duduk dan 1,5 jam kemudian ada babi hutan. Setelah menjadi orang tersebut berlari ke sana kemari karena dikepung, babi berhasil ditangkap dengan menggunakan sorban berwarna hijau. Setelah ditangkap kemudian ditabur garam dan disabet dengan sapu lidi berjumlah tujuh batang kemudian dikandangi pengkap Kapol Sek. Dimusnahkan oleh warga dengan cara disengbeli. Setelah didiamkan dalam kondisi hidup, babi yang diduga jelmaan babi ngepet tersebut akhirnya dimusnahkan oleh warga dengan cara disengbeli. Itu semua dilakukan lantaran jelmaan babi tersebut ukuran tubuhnya semakin mengecil dan jika tidak segera disengbeli maka dikhawatirkan akan hilang. Pemotongan babi ngepet dikarenakan tubuhnya semakin mengecil. Apabila dia semakin mengecil babi ngepet tersebut akan hilang sehingga diputuskan untuk dipotong, kata Ketua RW 04 Bedahan Abdul Rosat Selasa 27.4. Sempat lakukan pengajian. Sebelum babi dipotong warga setempat sempat melakukan pengajian. Setelah disembeli, kemudian jasad babi dimakamkan. Sebelumnya dilakukan pengajian dengan memotong di bagian leher. Babi ngepet yang telah dipotong dilakukan pemakaman di pemakaman keluarga milik warga tidak jauh dari lokasi penangkapan. Dan ketika sudah berubah menjadi babi, maka ditangkaplah oleh warga dalam keadaan telanjang bulat. Yang gak telanjang, gak ngelian. Yang telanjang aja yang bisa ngelian. Jadi yang telanjang sama-sama telanjang udah gak peduli apa punya masing-masing. Pokoknya mah intinya mah dapet lo di bagom. Alhamdulillah wahasih bagom dapet. Ini bagom tadinya gak besar, emang gak kecil gini bu, besar. Ketika kalungnya lepas, mengecil. Nah yang kita khawatirkan, semakin lama nanti semakin sampai sore mengecil hilang, kita tidak punya wakti kuat nanti untuk siapa orangnya tersebut. Jadi pada hari ini kami tokoh masyarakat semua mengatakan atau merapatkan dan hasil daripada keputusan kita semua, pada siang ini babi ini akan kita matikan. Sehingga nanti kalau sudah mati, keluarganya datang. Pasti namanya keluarga, anaknya hilang, masih datang. Karena apalagi pada zaman sekarang ini, zaman corona, kita kumpul begini, takutnya kita udah zona biru, jadi zona merah lagi. Yang susah siapa? Kita juga, ekonomi kita disusah. Jangan kita jadi tambah susah karena hal seperti ini. Maka keputusan inilah kita gunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah kalau ibu mau nyaksiin, dia dikubur pada saat ini, pada hari ini lagi digali kuburannya, nanti dikubur ini awal-awal babinya, dimatiin babinya, dikubur, sampai kita tunggu satu minggu, sampai keluarganya datang. Karena kita sudah meringatin dari pagi. Kita sudah meringatin dari pagi, eh orang-orang dekat yang punya ilmu-ilmu beginian yang kita nggak tahu. yang muslik, yang jalannya salah, dijalannya yang mengambil gedikan seperti hal-hal seperti ini. Datang pada hari ini sebelum terlanjur. Mungkin akan lihat ada yang dengar. Mungkin ibu-ibu anaknya, atau bapak-bapak anaknya, mendengar bahwa pada saat ini, siang ini akan kami matikan. Akan kami bunuh. Sebelum kami matikan dan kami bunuh, jika memang Anda-Anda ada keluarganya, silakan. Kita masih menerima hasil musyawarah. Kita masih menerima hasil seluruhnya untuk kita jadikan yang terbaik. Demikian bapak-ibu untuk saat ini, mari sama-sama kita jaga kesehatan buat diri kita dan lingkungan kita, bu. Jangan sampai nanti ada hal seperti ini, jadi tambah lagi. Kalau menyaksikan, silakan sebelah sana. Jadi jangan kukul nge-block sini semua, bu. Ini mau dibawa, soalnya bapaknya mau dimatiin. Kita mau matiin, dan kita tubuh, sampai kita tubuh. Kalau hasilnya satu minggu sudah keluarnya datang, nanti diumumin. Ya, diumumin. Warganya datang. Sudah puas dah yang namanya hilang-hilang, itu puas dah ya. Kalau diperlukan itu puas. Terima kasih telah menonton!